Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BelajarNesia Channel Kali ini kita akan membahas topik tentang Banner Ramadan tahun 2022 Tentu ini nanti kita akan bagikan Untuk file PSD dan CDR nya Tetap di channel ini kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman dalam review kali ini Temanya adalah Ramadan Tampilannya seperti yang teman-teman lihat Disini ada beberapa option Yaitu ada maksud saya beberapa objek Ada tulisan, juga ada gambarnya Ada juga brush Nanti kita akan kupas di bagaimana Secara sekilas saja cara pembuatannya Ini sudah saya siapkan Ada satu untuk file CDR nya Ini nanti kita akan dilihat Nah ini adalah file nya Teman-teman Jadi nanti akan Yang teman-teman dapatkan itu adalah Satu file CDR Dengan Tiga desain ya Cuma disini bisa dilihat Teman-teman mungkin nanti Ada beberapa yang perlu sedikit Dirapihkan saja ya Disini kebetulan kita Kita membuat biar kelihatan ya Karena ini identiknya teman-teman Warna putih Jadi kita coba dengan warna hitam Untuk bagian background nya ya Oke kalau dilihat seperti ini Kita bisa lihat Pada bagian atas nya ya Kita lock dulu teman-teman Untuk bagian ini Oke sebentar ini Mohon maaf sebelumnya Karena saya menggunakan Corel Draw ya Ini kurang terlalu terbiasa ya Biasanya saya menggunakan Adobe Illustrator Jadi beberapa shortcut memang Tidak terlalu banyak Atau tidak terlalu banyak Diketahui oleh saya pribadi Oke Disini Kita lock dulu Pada bagian belakangnya Teman-teman Bisa kita lihat Saya menggunakan brush Berwarna putih Ini Factor ya Teman-teman Kalau dilihat Ini Gambarnya Dalam bentuk factor Jadi kalau mau diubah warna pun Ini masih bisa ya Seperti itu Terus di bagian tulisannya Saya menggunakan price Ya Disini ada price Pond Hanya pada tulisan ini Kita sudah diubah menjadi Curb ya Sedangkan yang di atas nya Untuk tulisan merhaban Ini Belum ya Oke Bisa dilihat Ini masih bisa diganti Teman-teman Saya menggunakan Bah serif Seperti itu Terus Di bagian bawah juga sama Ada identitas sedikit Tentang template kita Dotcom Lalu di bagian Disini Ada tulisan Semangat kuliah subuh Ya Biasanya Disini Kalau bulan ramadhan Itu Anak-anak Selalu kuliah subuh Setelah Solat subuh Maka temanya ini Nanti teman-teman Masih bisa disesuaikan Untuk temanya Hanya pada Bagian Outline Ini Semuanya menjadi Pond Jadi harus diketik ulang Saja nanti Seperti itu Ini juga sama Untuk gambarnya Saya ambil dari Pexel.com Gambarnya adalah Gambar gratis Ini merujuk pada Lisensinya Yang saya tahu Yang saya baca Disana Dan yang saya pahami Larangan untuk Menjual Di platform Photo Atau di stok Photo Dan ini saya tidak Menjualnya Untuk manfaatan Bersama Kita bagikan Seperti itu Untuk bagian bawah Hanya berbeda Ukurannya Yang ini Ukurannya teman-teman Untuk sepanduk Nanti 1x3 Kalau yang ini Ukurannya 1x2 Kalau yang ini Untuk X banner Nanti Yaitu ukurannya 85x200 Yaitu Itu mungkin Teman-teman Kalau untuk Corel Draw Sendiri Bisa dilihat Di bagian belakangnya Kita menggunakan Bayangan Dari gambar Masjid ini Dan Gambar masjid ini Tadinya adalah JPG Yang kita ubah Menjadi PNG Dibuang bagian belakangnya Seperti itu Jadi supaya Lebih Menyatu Dengan bagian awan Di belakang Jadi ini Memang kita buat Dari awal Dan insyaallah Kita punya historinya Kita tidak Melakukan Plagiarisme Atau mengambil Konten orang lain Seperti itu Oke Itu untuk Di Corel Draw Nanti teman-teman Bisa disesuaikan Untuk penggunaannya Atau diperlebar Juga sama Tentu dengan Memperhatikan Proporsionalnya Oke Kita menuju Yang ada di Photoshop Di Adobe Photoshop Itu berbeda Dengan yang Di Corel Draw Di Adobe Photoshop Teman-teman Disini Bisa dilihat Gambarnya Dibentuk Dalam bentuk layer Tetapi ada Pada menu layer Pada menu layer Yang ini Teman-teman Bisa dilihat Bahwa Semuanya Sudah di group Jadi kalau mau Di edit Tinggal di ungroup layer Aja dulu Seperti itu Nanti Teman-teman Bisa mengubah Pada area Tulisan yang Tanda seru ini Ini tulisan-tulisannya Teman-teman Itu Si fontnya itu Tidak ada Atau tidak cocok Disini Tidak ada Seperti itu Jadi tinggal di Klik aja Dua kali Seperti itu Teman-teman Oke Itu cara Mengubah fontnya Sedangkan untuk Yang Tulisan Raya Ramadannya Ini kebetulan Seperti yang tadi Kalau di Corel Draw Sudah menjadi Cub Kalau disini Sudah menjadi Bitmap Jadi tidak bisa Ditulis Tetap jargonnya Itu adalah Marhaban Ramadhan Hanya beberapa Opsi saja Tulisan marhaban Selamat menunaikan Ini masih Harus dibuat ulang Kalau tulisan marhabannya Masih font Selamat menunaikannya Sudah menjadi Objek Seperti itu Jadi tolong Nanti teman-teman Disesuaikan saja Begitupun untuk jargonnya Teman-teman Kita Cek dulu Nah Yang ini Sebentar Kita perbesar dulu Kita sambut Ramadhan Nah ini Tulisannya Sudah menjadi Image Jadi kalau mau Nanti dibuat Ulang Ini nama fontnya Kalau tidak salah Briserif Nanti bisa Menggunakan Efek WAP Efek Efek WAP Kalau saya Contohkan Seperti ini Kita lihat Ada tulisannya Nah Yang ini Kita klik saja Dua kali Oke Setelah itu Teman-teman Ada efek WAP Yang ini Untuk WAP Tingnya Tinggal dipilih Seperti itu Jika nanti Tulisannya Ingin Membentuk Melingkar Seperti yang Saya sampaikan Atau yang Saya buat Pada bagian Temanya Sambut Ramadhan Dengan Suka cita Semangat ibadah Sama Untuk template Yang lain Ini ukurannya Sama Tinggal dipakai Saja Ini juga Sama Dan Jangan lupa Kalau mau Dicetak Lebih besar Dengan ukuran Yang lebih Besar Dimensinya Dicek dulu Untuk Pecah Atau tidak Karena kita Menggunakannya Di 300 DPI Seperti itu Teman-teman Kalau teman-teman Ingin mengubah Tool Gambar Warnanya Kita bisa masuk Pada menu Hue Saturation Seperti ini Kita drag Seperti itu Lalu tinggal Kita digeser Ini otomatis Gambarnya Akan Sedikit Berubah Apakah ingin Warnanya Lebih hijau Tinggal Ditarik Dan lain-lain Disesuaikan Ini untuk Gambar yang Mengubah Warnanya Sedangkan Ini untuk Kepekatannya Ini bisa Jadi hitam Putih Atau Saturasinya Menjadi 0 Seperti itu Oke Sepertinya Itu dulu Link download Kita sudah Siapkan Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel